Rapat pleno ini digelar tertutup di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, KPU membahas teknis-teknis debat yang belum disepakati dalam rapat terakhir beberapa hari lalu. Salah satunya adalah terkait alokasi durasi yang diberikan kepada calon presiden saat menjawab pertanyaan. Sebelumnya, saat debat 17 Januari, para paslon Capres dan Cawapres diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Berbeda saat debat pertama, debat kedua tanggal 17 Februari mendatang, debat hanya melibatkan calon presiden saja. KPU RI juga memastikan tidak ada kisih-kisih pertanyaan yang akan diberikan seperti dalam debat pertama. Kita masih tentu mencari kesesuaian sebelumnya dengan moderator, karena rapat dengan moderator kan juga harus menyertakan terutama dari tiap-tiap lain, bukan hanya KPU, tapi juga dengan media penyelenggara, TKN.